disini juga saya nawal menceritakan tentang seh aubakar asyibli jadi ada hikayat setelah seh aubakar asyibli meninggal dunia jadi disitu dalam mimpi kemudian Allah itu bertanya kepada seh aubakar asyibli apakah kamu ngerti kenapa aku mengampuni kamu mengampuni dosamu asyibli kemudian seh aubakar asyibli menjawab karena kesolehan amalku kemudian jawab Allah tidak kemudian seh aubakar asyibli menjawab karena keikhlasanku karena ibadahku kemudian jawab Allah tidak kemudian seh aubakar asyibli menjawab lagi karena hajiku karena puhasaku karena sholatku Allah tidak jawab juga tidak kemudian saya berubakar asyibli menjawab lagi karena hijrahku kepada orang soleh untuk mencari ilmu karena riwayat dari bahasa al-abakar asyibli ini luar biasa beliau itu ya dari orang jabat kemudian mencari kema'rifatan berguruh kepada sesunat meninggalkan semua soan kepada orang-orang soleh dan meninggalkan semua sampai menjadi pengamis dan yang lain itu juga dijawab itu juga dijawab karena hijrahku kemudian saya karena tujuanku mencari ilmu juga tidak kemudian saya berubakar asyibli menjawab kemudian karena apa ya Allah kemudian Allah menjawab apakah kamu ingat ketika kamu lewat di jalan daerah Bagdad kemudian kamu menemukan seekor apa kucing kecil kucing kecil yang basah di tengah jalan di daerah Bagdad kamu menemukan seekor kecil kucing kecil yang basah dan kemudian kamu masukkan kepada jubamu dan kamu kamu masukkan kepada jubamu dan kamu atas kasih sayangmu terhadap kucing itulah itulah penyedat ampunan Allah kepada atau bagat asyibli kucing itulah fakultu na'am fakultu bi rahmatika nah kemudian na'am bi rahmatika litil kal hirrah karena kasih sayangmu kepada seekor kucing kecil maka Allah merahmatikan itu akan itu akan apa itulah menjadi alasan rahmatku kepada Yatul Abu Bakar asyibli itu alasan ini yang menjadikan kita gak bisa mengambilkan amal karena rahmat omoh ampunan Allah itu adalah hak berokatif omoh